wih asik banget ya sih eh kenalin nih siapa nih temen-temen gua yang bikin robot keren wih keren banget ini Mikael ini Arden ini aku Ben ini itu Pak Dadang Pak Dadang ini robotnya mirip kayak asli ya gini ya ini siapa nih yang ada lagi Sila 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 umur berapa? 5 5 tahun ini Sila juga ikut bikin juga oh ini oh keren robot juga ini mirip banget ikut bikin juga Sila oh ini bikin juga robot 5 tahun dan ini Pak coba ceritain nih Pak ini jadi anak-anak itu bikin ini masuk kelas robotik apa? kelas robotik ada e-school kita di sana ada e-school rukuler yang sudah rutin kita jalankan mereka disuruh membuat robot seperti ini merancang merancang bahkan memprogram lho bahkan memprogram ya bahkan memprogram sudah jadi program itu yang dibilang memprogram robot itu maksudnya dari si remote-nya ke robot-nya gitu? bisa dari robot-nya atau langsung di otonomos otonomos itu yang otonomos artinya berjalan sendiri sudah di program langsung ih serem jalan sendiri nanti kita praktekan ini ada yang ini yang Mikael ini katanya apa robot apa? muawo 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 ya akan mematikan lampu ooo dan robot mengantalkan ke kamar yang lain kamar yang lain kamu ikut kompetisi juga gak? iya dimana kamu mau kemana nih? yang ini yang dibawa sini malah jalan-jalan aja nih ini yang dibawa ke Singapore kamu kemarin ke Singapore? iya buat kompetisi ini? iya menang gak? menang wah hebat juara berapa? satu kamu bikin apa? namanya Home Security System Home Security System oh dia nih anak kecil kepada canggih-canggih ya oh keren banget aduh emang gak susah bikinnya? bikin robotnya? enggak enggak gak susah? enggak kan ke program, bikin ini, apa segala macam ada hitung-hitungannya juga gitu kan? udah belajar oh udah belajar udah belajar emang udah berapa kali ikut kompetisi sampai lupa? sudah banyak yang ini Korea, Singapore, Malaysia sudah banyak kamu dari mana sih adik-adik ini? dari SDM HOMADIA 12 HOMADIA 12 temen-temennya mungkin lagi nonton pagi ini temen-temennya di bahasa H2 haaa ini bagus nih Tick ini apa nih? ini robot soker robot soker robot soker nah itu bukan bunga yang bagus kira ini robot soker yang bikin siapa ini? yang bikin barang-barang barang-barang nah kalau yang soker ini gimana nih? cara permainannya ini apa? ini kayak perombaan gitu banyak-banyakan ngegorin oh kayak pertandingan tenang bola tapi pakai robot ini paling banyak skor dia menang paling banyak skor dia menang aku boleh pinjem gak? caranya gimana mainnya? nih ini maju ini mundur ini mundur terus? oh ini kiri kalau lagi gak bisa jalan pencet F4 nanti bisa jalan lagi F4 dulu Pak Mat ini tuh anak-anak masih pada kecil banget ya? iya masih pada 5 tahun ini baru kelas 2 SD kalau kelas berapa tadi? kelas 4 SD eh bang kalau robotik itu dimulai dari umur berapa sih? emang udah bisa diajarkan lebih mudah memang umur sebetulnya ada tahapannya ada yang dari TK pun bisa dari TK bisa karena robot sekarang sudah refer atau sudah ada yang butuh TK sampai SD yang lebih tinggi ada jadi kalau yang khusus ini tentu untuk yang TK sampai SD levelnya jadi mudah jadi kesulitannya apa sih kalau misalnya buat anak-anak yang masih gula? kalau masih soder loh hitungannya ya masih balik di pemasangannya aja waktu merakitannya itu kadang-kadang agak keras ya jadi kayak semacam Lego mungkin ya kalau ini agak susah jadi kesulitannya cuma anak-anak memasang di bagian partnya aja dan ini detail kan? detail ya kali Lego aja kan ada umur berapa saya berapa ada yang gedenya tuh itu ada duplo ini juga ada oh ini ada yang gede-gede ada breaknya ada break yang lebih besar lagi jadi ini juga dibebaskan buat anak-anak kayak misalnya aku pengen aku pengen bikin robot yang kayak gini-gini-gini terus bisa dikembangkan bebas gitu dari emang idenya anak-anak itu sendiri walaupun sebenarnya ada manual booknya perakitan robot apa-apa tapi mereka lebih prefer sendiri punya imajinasi sendiri gak apa-apa kita bebasin aja walaupun tidak sesuai dengan yang di manual booknya atau ukupan luarnya karena memang untuk anak-anak kan penting banget tuh ini imajinasi ini imajinasi yang kamu belum bisa bikin apa yang kamu pengen bikin? robot apa? tempat robot yang tempat sampah yang mencari sampah sendiri robot tempat sampah cari sampah sendiri jadi abis itu dibuangin di tempat sampah tempat sampah wih keren keren bagus banget itu keren ini anak-anak yang sangat inspiratif sekali ya nah kalau yang ini juga sangat inspiratif ada gadis yang rela memakai topeng sapi demi pengobatan ayahnya seorang gadis bernama Ho Jong Dong asal Tiongkok rela berdandan menjadi sekor sapi untuk mendapat uang pengobatan ayahnya ya rela punggungnya ditunggangi anak-anak untuk mendapatkan bayaran 5 yuan atau sekitar 10 ribu rupiah uang yang dikumpulkan itu untuk pengobatan ayahnya dan yang kini lumpuh ibunya pergi meninggalkan mereka ketika suaminya tidak bisa menjaga mereka ia pun berjuang untuk ayahnya karena iya iba sekali melihat ayahnya ia pengen banget melihat ayahnya kembali lagi berdiri dan pergi bersama lagi yang paling sulit dari ngajarin mereka supaya bisa mengembangkan imajinasinya itu apa? di robot itu ada namanya coding coding? nah coding itu atau tomograman itu yang paling sulit kita mengajarkan mereka coding atau program itu agak sulit makanya dengan adi awal-awal mereka suka robot ini ini sebenarnya ada juga pemasangan ini juga termasuk coding sebenarnya tapi dalam bentuk fisik nanti baru mereka beralih ke komputerize ini pelajaran robotik ini khusus di Muhammadiyah? iya khusus di Muhammadiyah eskul khusus eskul khusus di Muhammadiyah ya jadi memang dari luar belum bisa ya tapi ini udah banyak banget prestasinya ya sudah alam apa aja sih? ini lihat nih medali-medalinya banyak banget waduh waduh semuanya semuanya gak semuanya apa aja coba kamu ceritain dong Mikael? apa aja nih? kasih tau kamu juga apa aja? ini ini dipakai dong dipakai ini pianganya dari Korea terus kalau yang 2016 tahun 2016 kalau yang Korea juga? iya yang ini di jungle land di jungle land di jungle land iya? betul ini juga ya? iya jadi di di Bogor juga ada juga kompetisi terus sekarang lagi mau persiapan kompetisi di mana? di Korea Korea lagi? kamu ikut gak ke Korea? ikut wiii seru banget ke Korea kayak camp gitu tapi ada lomba nya juga gitu terus nanti ada lomba lagi di Thailand, Bangkok oh iya? kapan itu? bulan Agustus enak ya kamu ya? jadi kamu udah ke Korea? ke Thailand juga udah? belum? nanti mau ke Thailand? bulan? bulan Agustus mau bikin apa kira-kira rencananya? mudah-mudahan bisa bikin yang tempat sampah yang tempat sampah keren rencananya mereka ini berkompetisi di Thailand mau bikin robot yang bisa mendeteksi sampah ya? iya ini juga ada yang inspiratif banget nih ya Ben oh iya? ini ada mahasiswa dari pare-pare ini patungan untuk bantuin warga yang kurang mampu meski harus berjalan kaki dan menyusuri jalan setapak di wilayah perbukitan kecamatan Bacu Kiki Kota Pare-Pare Selawesi Selatan puluhan mahasiswa dari kimpunan mahasiswa akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pare-Pare ini tidak sedikit menampakkan wajah lelah tidak sekedar berjalan kaki mahasiswa ini membawa sejumlah kebutuhan pokok yang akan diserahkan kepada warga yang kurang mampu pemberian bantuan sembako oleh mahasiswa merupakan agenda tahunan yang untuk kesekian kalinya dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi bantuan sembako ini didapatkan dari hasil patungan mahasiswa dan juga sumbangan dari pihak swasta sementara itu warga kurang mampu yang mendapatkan bantuan mahasiswa ini mengaku sangat senang dengan sembako yang diterimanya Sebelumnya mahasiswa terlebih dahulu melakukan suruhnya di setiap kecamatan sebelum memberikan bantuan di Kelurahan Lapa Angin setidaknya ada tiga warga yang mendapatkan bantuan sembako bantuan ini sendiri berupa beras, telur, minyak goreng, gula pasir, dan sejumlah uang tunai mahasiswa pun berharap bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan beban warga kurang mampu yang ada di Kota Pare-Pare terima kasih Pak Hikmat terima kasih ya tidak sering sama kita ayo ayo saya anterin deh, saya anterin deh, saya anterin deh aku ini satu tinggal aja aku ngomain satu tinggalin ngomain tadi Kail katanya udah makan papaya, Alden yang belum Alden mau makan papaya kak? udah, Alden belum nih, ini rahasianya kakak pinter nih kata ibunya selamat pagi semuanya selamat pagi ini rahasianya rahasia apaan? rahasia pinternya ya begini makanya pada bisa bikin robot gini makan buah terus harus ya enak kak papayanya? kamu suka makan buah emang? emang suka makan buah? iya dong suka ya rahasianya dari ibunya mereka tapi emang katanya ada keluarga yang kurangi berat badan bersama dan berhasil sebuah keluarga yang memutus untuk diet bersama, diet together ini dimulai ketika Jaycee yang juga seorang fotografer memutuskan untuk menurunkan berat badan bersama dan mengabadikan perjuangan mereka melalui sebuah foto jadi selama 6 bulan mereka diet dan berolahraga dan hasilnya pun walah tidak mengecewakan perbedaannya begitu nampak perut mereka yang dulunya buncit-buncit kini mulai sixpan hidup mereka pun mulai sehat anak-anak kan ada yang ikut ekskul robotik gini gak sih? anakku yang pertama iya robotik tadi ngobrol nih sama ibunya mereka ya kan aduh ini nih canggih-canggih aku boleh gak namanya kamu disini? boleh boleh kita ngapar aja tau gitu ya aku aku meluluskan permintaannya anakku dulu kan emang seneng tuh sama robotik tapi kan aku gak terlalu percaya ya emangnya emangnya mereka lebih percaya dan hasilnya seperti ini kan iya oh jadi gak diterusin waktu itu anak enggak robotik jadi karena bentrok sama beberapa ekskul yang lain akhirnya aku yang harus ngalahin padahal sebenernya mereka mau sih kemarin juga terakhir gitu gue anak gue ya kan? minta robotik terus aku bilang tapi kamu itu ada sule ini sama ini yang udah kamu pilih sendiri ya sanggup gak pulangnya nanti ke sorean ke capean atau kamu mau main aja ntar di rumah gini yaudah deh aku gak usah dia masih gitu tapi kita lihat lagi nih ntar kan mau naik kelas 2 mau lihat lagi gimana kemauan ini setelah nonton tayangan ini pula kan pasti mereka akan lebih motivasi jadi orang tua nih gimana caranya untuk kasih tau anak kadang-kadang kemauan sama kebutuhan kan suka tabrakannya bener ngasih tau nya gimana aku nih ya kayak anak-anakku Yandru, Widuri sama Dan Bagusi paling penting orang tua pengennya anaknya happy nah ketika ada hal-hal yang kayaknya akan bikin mereka capek pastinya takutnya jadi ujungnya gak happy kalau aku sih ngeliat mereka itu excitementnya itu dimana gitu kayak Widuri sekarang excitementnya ternyata ada gak jauh-jauh dari profesi acting bapaknya setiap diajak ke lokasi syuting sebenarnya gak jauh jadi kalau dapat penawaran acting ceritanya lagi mau siapin film nih seneng banget jadi kalau aku sih kayaknya mungkin mereka gak jauh-jauh ngeliat sosok inspiratifnya padahal gak di ojok-ojok orang tuanya iya padahal gak di ojok-ojok ke sana kan tidak sama sekali inspiratifnya sosoknya adalah orang tua biasanya yang terdekat itu umur kamu sekarang 8 kan bentar lagi berapa? sebentar mau bikin robot apa lagi nanti sama banget tuh yang gitu nih robot boneka robot dongeng mau gak? jadi robotnya bisa ngedongeng mau gak? mau mau ya coba kita lihat ya ini ada dongeng on the street gabungan cerita seru dengan gerakan boneka yang lucu dijamin bisa membuat anak-anak duduk terpukau seperti ini kegiatan mendongeng on the street di alun-alun kota Mojokerto, Jawa Timur setiap minggu pagi Meme dan Ike Margareta mengajak anak-anak usia dini belajar lewat dongeng yang mereka bawakan mulai dari dongeng dalam negeri hingga dongeng luar negeri tak hanya berdongeng anak-anak juga ikut beraktifitas seru bermain bersama dan mewarnai aneka buku gambar warga pun senang mengikuti aktivitas ini selain meningkatkan kemampuan baca tulis aktivitas ini juga meningkatkan kemampuan sosial anak dongeng on the street sudah berjalan selama 2 tahun Ike Margareta bersama Meme melakukan aktivitas ini untuk meningkatkan minat baca menulis dan menggambar anak selain itu dia juga berharap bisa meningkatkan rasa percaya diri anak dan ternyata sebuah kegiatan ini gratis untuk anak-anak usia dini cukup datang dan bermain bersama kamu masih ingat gak dongeng yang paling kamu suka apa? dongeng dongeng ayo tetang robot ya dongeng? bener juga pakelah ujungnya ini orang tuanya ini ngedomeng harus ngarang dongeng robot kalau mau tidur ini ada beberapa artikel yang mau kita validasi sama Widi coba kita lihat ya apa ya? terjun ke dunia acting sih udah aku cium aromanya sejak dia kecil banget gitu khawatirnya adalah justru keakunya sendiri gitu karena orang tua itu maunya mendampingi anaknya terus-terusan tapi kalau aku lihat anakku ini justru mungkin dia bisa bertumbuh dengan baik kalau di lingkungan yang memang sesuai yang sesuai sama bakatnya gitu ini ini ya ampun ini sih cukup banget ini kelihatan emang gayanya udah beda eye contact sama kamera ini ini film ya jadi mereka lagi mulai syuting film keluarga cemara dan si Widuri ini akan jadi cemaranya jadi arah ceritanya asal dan anakku yang ketiga tuh ikut-ikutan mereka dia anak ketiga jadinya seolah jago juga nyanyi jadinya ya udah nyanyi aja single terbaru tentang apa sih? yes ini seru banget kayaknya lagi seru single gitu kayak lagi iya jadi sebenarnya singlenya baru rilis itu di akhir tahun lalu baru sebulan promosinya jadi aku sayang nih tahun ini tetap aku sebarluaskan oke jadi tahun lalu kami sepuluh tahun menikah ceritanya wih selamat jadi sepuluh tahun itu daripada kadonya kue ulang tahun atau pesta jadi aku bikin kadonya lagu oh lagu ini ciptaannya Lale Ilma Nino judulnya Wahai Kau Tuan ada beberapa rahasia kecil di lagu itu pada refnya itu tuh ada akronim apa ya poem oh jadi Dwi Sasono itu kita panjangin tuh D denganmu bahagia W nya waktu berlalu cepat entah kurasa waduh i nya indahnya bercinta serasa di nirwana jadinya merdu kalau ya kalau kayak bang anda kan D beda lagi jadi dari situ Nino itu berusaha mengakomodir permintaan aku ini kan kado buat suami jadi dia customize dia personalize jadi Mbak aku bikinin ya jadinya kalau kamu perhatiin ada Dwi Sasono itu akronim poem dari ref ada kode-kodenya gitu nah tiga kode-kodenya tawa-tawaku coba kamu bilang dong sekarang kita lihat tayangan sahabat pagi ngomong coba coba sekarang kita tayangkan kita lihat tayangan tayangan dari sahabat pagi halo Bang Andre TST kan sekarang lagi sering banget nih menandak hujan gitu ada gak sih topi yang berguna juga buat menangkal hujan gitu butuh banget makasih ya oh sahabat paginya minta topi yang bisa menangkal hujan topi menangkal hujan nanti kita coba pikirkan topi menangkal hujan tapi sebelumnya kita mau sama-sama mendengarkan Widi menyanyi single terbarunya di sing in the car yes mobil sudah disiapkan mobilnya pakai tank baja ya jangan jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi coba jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi lihat sing in the car kita lihat sing in the car sing in the car sing in the car lord we're gonna see you here nah